Konser terorisme menjadi gagasan Indonesia pada ASEAN Defense Minister Meeting ADMM Retreat yang dikelar pada 5 hingga 7 Februari 2018 di Singapura. Pada pertemuan Menteri Pertahanan seluruh negara ASEAN ini, Indonesia menekankan pentingnya kediasama dalam penanggulangan terorisme khususnya kelompok ISIS. Dan pemirsa informasinya kami hadirkan ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Ayu Sepagi. Saya Pram Senjaya, saya Yvonne Nasution, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Penanggulangan terorisme menjadi isu penting yang menjadi pembicaraan pada ASEAN Defense Minister's Meeting Retreat tahun ini. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Riyamizat Riyakudu pada pertemuan ini menyampaikan gagasan dalam mengatasi dan meredam eksistensi kelompok ISIS di kawasan ASEAN. Gagasan untuk melakukan patroli bersama, pemantauan aliran dana, dan sosial media kelompok ISIS disambut baik Menteri Pertahanan seluruh ASEAN yang langsung dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama yang diberi nama Our Eyes ini menjadi forum penanggulangan teroris antara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, dan Thailand. Perjanjian ini penting dilakukan mengingat Indonesia telah mendeteksi masuknya aliran dana ISIS ke kawasan ASEAN, terutama Indonesia dan Filipina Selatan dari beberapa negara. Jadi titik beratnya seperti biasa masalah pertahanan harus selalu baik dan kursi baik, tapi titik beratnya baik adalah kontrol terorisasi. Nah ini, saya sudah menyampaikan bahwasannya trilateral yang kita buat itu salah satunya adalah yang utama untuk mendeteksi teroris, kemudian sekaligus untuk mengeliminin dan menghacurkan, dan juga untuk meniadakan perompak-perompak trilateralnya, agar kita tahu pasti pendudukan teroris itu. Tidak hanya itu, ADDM Retreat 2018 juga membahas penguatan kerjasama di sektor pertahanan dan pertukaran teknologi pertahanan antar negara. Dari Singapura, Tim Ainews melaporkan.